Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan Ustaz, nama saya Safwan Saya sekarang masih seorang mahasiswa Ustaz, saya ingin bertanya Mungkin ini seperti Pertanyaan Yang sedang saya alami mungkin Ustaz Bagaimana Ustaz Kita ini Bisa Menyelaraskan Antara Fikiran kita Hati kita Dan juga dengan keimanan Ketika kita sedang dilanda Dengan permasalahan di kehidupan kita Karena kan ketika kita Berada di kehidupan Silih berganti, ada aja itu Kejadian-kejadian yang gak kita duga Itu cara Menyelaraskannya Ustaz Agar kita gak salah Dalam mengambil sikap ataupun langkah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara kita menyelaraskan antara Pikiran kita Hati kita Dengan iman kita Dalam kita menghadapi Permasaan hidup yang bermacam Beragam Lain orang kan lain Permasaan hidupnya Lain orang lain Permasaan yang dia hadapi Ketahuilah bahwa Permasaan yang kita hadapi Berbeda setiap orang Karena pilihan kita berbeda Pilihan hidup kita Pilihan hidup kita berbeda Kemudian lingkungan yang kita hadapi Juga berbeda Mulai dari keluarga kita berbeda Kawan-kawan yang kita pilih Juga berbeda Kemudian pilihan-pilihan hidup Juga kita berbeda Sehingga Masalah kita juga Berbeda adanya Kadang Kalau kita tanya Bahwa Kamu tidak tahu Permasalahan saya Kamu gak tahu Permasalahan saya Permasalahan saya bukan begitu Memang kita harus paham Setiap orang punya masalah sendiri Yang berbeda sama yang lain Itu semua Nati Jahmin Itu hasil dari mana Dari hasil pilihan Pilihan kita yang berbeda-beda Lalu Bagaimana Menyelaraskan Antara pikiran dan hati kita Kan kita dalam Ketika ada permasalahan Seperti itu Mau ada Solusi Ada pikiran bilang begini Hati bilang begitu Tapi masalah iman mungkin Bukan begitu Saya mau ambil nih Solusinya seperti ini Tapi Walaupun pikiran mengatakan Oke Tapi dengan masalah iman Dengan masalah agama Masalah syariat Masalah sunnah nabi Nampaknya gak bisa Gimana itu Tapi saya berpikir adalah Seperti ini Gimana saya cara Menyelaraskannya Nah Bagi kawan-kawan muda Ketahuilah bahwa Masalah yang terjadi Seperti itu Itu untuk membesarkan kita Untuk Supaya kita lebih cerdas Dalam memilih Pilihan yang mana Tinggal sekarang kita Ketika saya memilih Itu saya akan Mengandalkan apa Kalau saya akan Mengandalkan pikiran Tok Yaudah Berarti nanti Gak akan sinkron Sama iman Sama hati Gak sinkron Sama iman Sama hati kita Tapi Sekarang kita Kita mau belajar ini Kalau biasa Kita mengandalkan Adalah pikiran kita Aja Kita istisyarah Atau konsultasi Dengan orang-orang Yang memang Gak pernah mengucapkan Insyaallah Gak pernah mengucapkan Bismillah Yaudah Apa yang dia Yang dia berikan solusi Kepada kita juga Ya gak ada solusi Alhamdulillah Subhanallah Insyaallah Gak akan ada juga Disitu Berarti kamu Ketika mengambil Solusi yang jauh Daripada Permasalahan iman Maka Engkau akan Belajar tentang Membuat sebuah Keputusan Yang jauh Daripada iman Nanti akan Setahu sendiri Akibatnya seperti apa Akan terus kita Dibesarkan seperti itu Maka pada saat saya Mengambil sebuah Choice Sebuah keputusan Sebuah pilihan Saya andalkan iman saya Bahwa disamping Saya andalkan pikiran Saya andalkan orang-orang Yang di sekeliling saya Memberikan input Kepada saya Saya akan andalkan juga Ini hati dan masalah iman Tentang kalau agama ini Gimana Mengatakannya seperti apa Kita akan istisahat Kepada orang-orang yang Guru-guru kita Yang paham tentang Masalah agama Udah Maka kami ingin Sampaikan Kalau seandainya Keputusan kita ambil Solusi kita ambil Kemudian pilihan kita ambil Didasarkan Ada Kesolehan di sana Ada keimanan di sana Karena keyakinan kita Kepada Allah di sana ada Itu pasti akan baik Pasti akan Pasti akan baik Tapi bukan berarti Akan nyaman Berarti akan selesai Semua urusan Tidak juga Begini Contoh misalkan Nabi SAW Berhijrah dengan Abu Bakar Bukan dengan Umar Nabi hijrah Kalau dengan Umar Itu kan ditakuti Sama semua orang Kalau Nabi keluar Dengan Umar Tidak ada Masalah sembunyi-sembunyi Tidak perlu sembunyi Umar kan Hijrah terang-terangan Tapi Nabi Tidak milih Hijrah dengan Umar Tapi hijrah dengan siapa Dengan Abu Bakar Abu Bakar Orang yang Tidak ditakuti Sama orang Quraish Kenapa Nabi Milih dengan Abu Bakar Tidak milih Dengan Umar Kita akan dapatkan Itu Kata Nabi apa Bahwa sebaik-baik Kalau ditimbang Imannya Abu Bakar Dengan seluruh umatku Kata Nabi apa Maka iman Abu Bakar Lebih daripada Semua yang lain Ada masalah Apa itu Masalah hati Masalah iman itu Iman Abu Bakar Dengan iman Umar Kalau ditimbang Ya tidak bisa ditimbang Abu Bakar tetap Setelah Nabi Abu Bakar Bahasanya begitu Maka Nabi Mengambil pilihan Hijrah dengan Abu Bakar Pertimbangan kesolehan Pertimbangan masalah iman kan Tapi setelah itu Muncul masalah enggak Dengan Abu Bakar Harus sembunyi enggak Ya sembunyi Nabi Kemudian Abu Bakar Sampai takut lagi kan Ketika hijrah beliau Ketika mau didapatkan Sama orang Quraish Hampir ke sana Abu Bakar Menangis sampai Nabi Menghibur La tahzan Inna Allah Ma'ana Mungkin kalau Nabi Milih Sadina Umar Kalau kita pikir ya Ya udah Nabi enggak akan sembunyi-sembunyi Lewat jalan bandar cemen dan terus Beliau pergi hijrah Enggak ada urusan Ya Umar yang di depan Ada apa Ditebas sama Umar semuanya Saya ingin kasih tahu Sama kawan-kawan Jadi yang tepatnya Ambillah keputusan yang berlandaskan kepada iman Maka berlandaskan kepada hati Ketenangan hati Maka nantinya Bahwa sesungguhnya Albiru tumakninah Kata Nabi Akhirnya nanti adalah Sesungguhnya Kebaikan itu Tumakninah Ada ketenangan di sana Walaupun ada masalah Tapi hati kita tenang Nyaman Itu saja Seperti Nabi Hijrah dengan Abu Bakar Ada masalah Tapi hati beliau tenang Nyaman Enggak ada masalah Dengan hati beliau Walau masalah di depan ada banyak Tapi ujungnya kita tahu Ternyata cara begitu yang betul Cara begitu berhasil Terima kasih